Selamat berjumpa kembali dengan Mata Pelajaran Geografi kelas 12 IBS Mari kita kembali mereview topik tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang sebagian sudah pernah kita pelajari pada akhir semester 1 yang lalu dimana beberapa diantara kalian sudah mencoba latihan membuat analisis foto penginderaan jauh dengan membuat jalur jalan sesuai kondisi lingkungan yang terdapat pada foto udara yang kalian pilih Nah kali ini saya tidak akan mengulangi tentang bagaimana memanfaatkan sistem penginderaan jauh ini kaitannya dengan fasilitas transportasi hanya secara sekilas saja mungkin untuk mengingatkan kembali bahwa sebagian tentang konsep dan perencanaan sistem transportasi sudah kita pelajari dan berikutnya nanti saya akan mengarahkan kepada bagaimana sistem pemanfaatan lahan dengan menggunakan aplikasi foto penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ya secara sekilas saya akan kembali ulang tentang penginderaan jauh itu apa itu mengenai cara memperoleh informasi tentang suatu objek, wilayah atau daerah serta fenomena yang ada di muka bumi melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tetapi tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena yang dikaji sebagai contoh konkretnya misalnya sekarang ini kan kita sedang di hebohkan oleh berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nah untuk menentukan lokasi dimana pesawat tersebut jatuh sebenarnya bisa memanfaatkan sistem penginderaan jauh ini cuma sepertinya di Indonesia teknologinya belum secanggih negara-negara maju seperti Tiongkok, Perancis, Amerika ataupun Jerman sehingga pemanfaatan penginderaan jauh tadi belum maksimal untuk di Indonesia sehingga masih secara manual melakukan pencarian dengan menggunakan kapal ya itu contoh nah ini adalah komponen komponennya misalnya disini ada sumber tenaga, objek, sensor, kemudian citra nah sebenarnya kalau penginderaan jauh di Indonesia betul-betul sudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pencarian kapal atau pesawat yang jatuh di laut itu bisa dilihat dari sensor dipotret kemudian dengan bantuan sumber tenaga, matahari, atau sensor aktif dari sensornya itu bisa mudah diketahui lokasinya kemudian dibuat citranya sehingga pencarian bisa langsung menuju ke titik dimana pesawat tersebut jatuh itu sekilas tentang kemanfaatannya nah ini komponen-komponen yang lain dari SIG ada metode, ada manusia yang mengoperasikan kemudian datanya dan didukung oleh adanya perangkat komputer baik keras maupun lunak fungsi SIG sendiri adalah untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis dari data spasial atau data lapangan menjadi bentuk peta yang dibuat secara manual nah ini tahapan kerja SIG-nya data dimasukkan kemudian dikelola atau bisa juga dimanipulasi atau diubah data tersebut dan kemudian dianalisis menghasilkan output data jadi seringkasnya itu ada data mentah diolah menjadi sumber informasi kita akan berjanya begitu kemudian kita mengenal ada data spasial ada data lapangan data spasial itu tentang data yang ada di objek langsung atau lokasi kemudian tiap data itu diwakili oleh informasi spasial dan atribut atau deskriptif nah informasi lokasi itu biasanya ditunjukkan oleh cintang kecur sedangkan informasi atribut itu dapat berubah kualitatif dan quantitatif ya ini sistem transportasi yang dulu sudah kita pelajari kita lewati dulu ini juga sudah ini sudah kita coba latihannya sampai terakhir disini ya kita membuat jalur transportasi yang bisa kita modifikasi sesuai kemampuan yang ada pada lokasi kesesuaian dengan lokasi dan juga planning dari perencana sendiri nah kita langsung ke bagian yang keempat konsep dasar tata guna lahan ini yang belum maka kita akan mulai dari sini apa itu tata guna lahan tata guna lahan artinya wujud dalam ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata baik secara alami maupun direncanakan jadi menata lahan itu bisa secara alami maupun direncanakan maksud saya adalah penataan lahan itu ada alami dan direncanakan lahan secara alami artinya tanpa harus ada penataan karena alami itu kan berarti terjadi dengan sendirinya jadi tanpa ada penataan melalui intervensi manusia itu tidak ada dibiarkan apa adanya sedangkan kalau direncanakan artinya upaya perwujudan pola dan struktur ruang pada waktu tertentu yang ditetapkan ada jangka waktu yang ditetapkan maka ada dikatakan perencanaan nah setiap wilayah penataan lahannya bisa secara alami maupun direncanakan secara alami itu ya disini tetap ada manusia yang melakukan tetapi ya mereka secara alami sesuai kebutuhan mereka sedangkan yang direncanakan itu berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau perencana kemudian dalam hal ini manfaat SIG untuk apa pertama membantu pembuatan perencanaan tiap wilayah tersebut terus yang kedua hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang diperlukan terus yang ketiga memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area serta aplikasi SIG digunakan untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan oleh karena itu kita belajar sistem informasi nah apa buktinya bahwa SIG itu banyak manfaatnya kita akan coba lihat pada peta berikut ini adalah peta kota probolinggo judulnya rencana tata ruang wilayah kota probolinggo dari tahun 2009 sampai 2028 berarti sekarang sedang dalam proses rencana tersebut rencana penggunaan tata penggunaan lahan kota probolinggo tahun 2028 itu gambarannya seperti ini nah disini ada warna yang beraneka ragam dan ada keterangannya juga yang biru ini adalah mangrove berarti ada di tepi laut terus yang orain ini adalah ruang terbuka hijau lebih seperti taman kota ataupun mungkin hutan kota gitu terus yang hijau ini itu adalah daerah pertanian itu kawasan budidaya yang tadi kawasan lidung ada mangrove dan RTH yang warna biru dan agak coklat ini terus yang kawasan budaya itu ada pertanian perumahan perdagangan dan jasa kemudian ini adalah perkantoran yang warna abu-abu industri dan perdagangan pergudangan terus ada kompleks militer yang ini hijau muda serta lokasi wisata yang warna pink ini di tepi laut itu lokasi wisata nah inilah yang dimaksud tata guna di pembahasan materi sebelumnya kita sudah mengenal dua gulungan kawasan dalam suatu wilayah itu ada kawasan lindung dan kawasan budidaya kawasan lindung artinya kawasan untuk menjaga kelestarian wilayah yang dimaksud dan kawasan budidaya itu kawasan yang memang dimanfaatkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tersebut masih ada bagian-bagian kecil yang lain jimbol-jimbolnya ada tetapi tidak perlu saya sebutkan nah inilah bentuk nyata dari sebuah pemanfaatan sistem informasi geografis jadi kalian belajar SIG itu nanti misalnya ada di antara kalian yang ingin masuk belajar khusus tentang tata ruang ya itu disinilah SIG itu penting lanjutkan apa saja faktor-faktor yang mengaruhi penentapan tata guna lahan satu faktor fisik yaitu bisa kondisi geologi tanah air dan iklim terus yang kedua faktor biologis atau makhluk hidup melikuti tumbuhan atau vegetasi hewan dan penduduk serta dinamikanya kemudian faktor ketiga adalah keadaan ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana kemanfaatan dan ciri keuntungan yang bisa diperoleh keadaan pasar dan transportasi yang keempat faktor institusi atau hukum pertahanan keadaan politik keadaan sosial administrasi yang bisa digunakan ini faktor-faktor yang ada empat ini fisik biologis ekonomi dan institusi nah selanjutnya yang kelima itu unsur-unsur interpretasi citra atau penafsiran citra ada paling tidak delapan faktor atau delapan unsur interpretasi citra tersebut disini ada foto udara atau citra faktor yang pertama atau unsur pertama itu rona yaitu tingkat kecerahan dan kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra seperti yang tergambar disini ada rona yang gelap ada rona yang cerah atau terang rona yang gelap itu adalah yang biasanya berupa perairan bisa laut bisa sungai muara sungai sawah dan sebagainya yang belum ditanami biasanya berisi air maka menjadi gelap sedangkan yang seperti pemukiman jalan raya bangunan-bangunan itu semuanya terlihat cerah seperti yang terlihat disini ini adalah pemukiman penduduk dan bisa juga berkantoran ini rona rona itu berhubungan dengan kegelapan kecerahan dan kegelapan objek tingkat cerah dan gelapnya objek kemudian ada warna warna adalah usut tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit atau lebih sempit dari spektrum tampak kita bisa lihat pada gambar ini atau citra ini bermacam-macam warna yang didominasi warna hijau karena ini adalah objek persawahan dan hutan tumbuh-tumbuhan terlihat warnanya hijau tua kemudian sawah dan tanamannya atau tegalan itu warna hijau muda karena masih baru ditanam dan disini ada kampung ada warna coklat genteng kemudian juga disekitarnya ada warna hijau tumbuh-tumbuhan yang ditanam ya kemudian ada tanah kosong kelihatan disini warnanya coklat ya wujud tampak mata yang bisa kita lihat warnanya maka ini namanya unsur warna kemudian ini bentuk yang ketiga itu unsur bentuk bentuk merupakan variable kualitatif yang mencermainkan konfigurasi atau kerangka objek tampilan yang bisa kita lihat bentuknya macam-macam dari atas bisa kita lihat bentuknya ada yang bentuk uruf O bentuk L ada I ada mungkin U macam-macam bentuk disini dan yang paling dominan disini adalah bentuk rumah atau bangunan bentuk pohon itu melingkar dari atas tapi secara konfigurasinya ada juga yang membentuk huruf T misalnya kemudian ada E atau C kemudian ada L juga ini namanya bentuk jalur jalan itu membentuk bentuknya memanjang sungai juga memanjang misalnya kalau ada sungai ya itu saya kira kalian bisa menemukan perbedaan-perbedaan bentuk pada mukjik nah sebenarnya masih ada unsur yang lain tetapi untuk video atau slide kali ini sementara sampai bentuk dulu nanti kita diskusikan beberapa hal yang perlu kita bahas bersama sekian dulu selamat belajar terima kasih selamat 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 Terima kasih.